Apple dikabarkan berencana menyediakan layanan penyewaan iPhone dan produk lainnya. Perusahaan gadget terbesar di Amerika Serikat ini akan memberikan layanan akses perangkat untuk konsumennya dengan metode sewa setiap bulan selama berlangganan. Dikutip dari Tribunews.com, Apple berencana menyediakan layanan penyewaan iPhone dan produk lainnya untuk masyarakat. Tak hanya itu saja, Apple juga akan memberikan layanan akses perangkat untuk konsumennya dengan metode sewa setiap bulan selama berlangganan. Hal ini bisa jadi pilihan untuk para konsumen Apple yang ingin menggunakan iPhone atau produk terbaru Apple tanpa harus membelinya. Menariknya, layanan sewa iPhone menyediakan akses seperti Apple hingga akun App Store. Layanan sewa ini juga mencakup upgrade ke produk baru Apple lain seperti Mac, iPad, atau Apple Watch. Sebelumnya, program sewa perangkat Apple ini telah dikerjakan selama beberapa bulan lalu. Namun proyek ini sempat ditunda karena Apple fokus pada program Buy Now Pay Later. Rencananya, layanan sewa ini akan diluncurkan pada akhir 2022 atau selambat-selambatnya pada tahun 2023 mendatang. Pelanggan bisa mendapatkannya lewat App Store, situs resmi, atau toko online Apple. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.